Oke halo semua kembali lagi di channel kuah ya pastinya channel TheFelix ya guys ya Oke guys jadi di video kita kali ini gua bakal bahas update baru ya untuk besok tepatnya di hari selesai untuk besoknya ini gua bakal bahas update ya guys ya dan juga pastinya hero baru yang pasti bakal datang ya misalnya yaitu si siapa nama Kelpso ya namanya kalau nggak salah ya jadi untuk masuk sebelum masuk ya ke videonya jangan lupa ya tingkatkan subscribe juga aktifkan loncengnya juga biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang banget guys nah jadi kita masuk aja nih ke videonya Oke let's go bro oke ya guys jadi disini kita bakal bahas update maintenance tanggal 23 Februari ya guys ya gimana seperti biasa konsep fancy nya kompensasinya cuma dapat sedikit ya guys ya kompensasinya nah jadi untuk besok kelihatannya pukul 2 siang ya guys ya update-nya ini pukul 14.00 web jadi tempat gue sih pasti jam 3 ya guys ya lumayan lah jadi untuk pertama ada sambal hero baru pastinya guys ya yaitu rute bintang galaksi yang mana sini ada si karypso ya guys ya si karypso si hero tank ya guys ya hero tank baru nanti kalian bisa gacau lah airnya nanti kita bahasinya geser selesnya ada banner baru juga nih dendam dan penyelamatan gimana ada wah gimana nih guys ya Oh ini bagus banget nih coy apa ya summon heronya dendam dan penyelamatan ini guys ya kenapa ya karena nanya sendiri sisinya morrigan sama demeter guys ini yang saya perlukan banget ya antara morrigan sama demeter gitu guys ya morrigan buatin naikin bintangnya sejujurnya demeter gue perlu banget gitu buat pakai di koridor ya guys pastinya wah enak banget sih ini baru bannernya ya nggak masalah jadi ada sambal peralatan baru ya di sini juga dimana ada lens of energy sama armor of repetition oke kayaknya nggak terlalu menarik sih kayaknya lens of internet ini bagus banget ya bagus banget kayaknya oke next ada misi bontik khusus ya guys ya kelihatannya oh ada Mephisto oke ada pecahan Mephisto nya juga guys ya wah mayan nih bagi kalian yang punya Mephisto nya belum naik up ya guys ya gua baru punya Mephisto ya soalnya kemarin pakai gacha Zurong nggak dapet Zurong malah dapetnya si Mephisto ya tapi lumayan lah buat naikin upnya sampai bintang 4 lumayan berguna soalnya Mephisto juga oke jadi di sini ada pujian para elf selama event memperoleh berkat dari elf hadiah menara elemen menjadi double hadiah menara elemen ya guys ya menjadi double oke kayaknya ada tambahan hadiah double ya guys ya di sini juga ada konten baru dimana Zurong udah bisa di di Indonesia udah bisa dikaca maksudnya bukan dikaca spiritnya udah bisa dikuli ya guys ya kita bisa nguli si Zurong sekarang ya guys jadi enak banget yang gue tunggu-tunggu ya emang ini guys nguli Zurong biar bisa Zurong nya itu gini guys ya apa itu namanya cuy biar bintang 4 lah lumayan enak gitu guys ya oke jadi kita langsung aja ya bahas hero barunya kita masuk ke channel GOG baru yaitu GOG Genesis Hub kalau kalian mau cari-cari tahu masalah hero-hero baru silahkan di sini aja ya oke guys jadi tadi ada masalah sinyal ya guys ya nah jadi kita masuk aja nih masuk ke Goals of Genesis Hub di sini eh ada hero baru ya Epithesis namanya cuy wah ada hero baru ya di Cina ini kisah kalau kalian yang main Cina sih di sini selamat aja dari sini kita bakal langsung aja Oh bahasa besa hero baru kita ini yaitu si cyclo untuk semua skill dan pasifnya pastinya guys ya kayak gua bakal gedein dulu dimana nih oke ya guys jadi gambarnya gue download aja ya emang kadang-kadang ini gue emang main-main ya guys ya jadi untuk hero baru kita ya The Sea of Pirate Queen ya guys ya si Calypso ini akal ada untuk karistasa bakal up ya guys ya Nah jadi disini untuk kita bahas kita lihat toksana start startnya bagus banget ya kalau kalian lihat ya kalian sih patut belajar sih hidunya karena kenapa kalian lihat ya startnya STR nya sih gua enggak perlu ya untuk tank STR sama speed tuh enggak perlu terlalu yang paling penting tuh HP physical defense sama magical defense ini udah hampir kayak Oh apa ya gua bilang ya hampir kayak mirip kayak Johan ya guys ya ini startnya bintang tiga udah SS semua nih banyak banget S-1 lumayan lah dan kemudian untuk kelasnya kelas tank elemen water ya bisa elemen air jadi untuk pertama kita bahas untuk masa telannya bisa telan atau pasifnya pertama all beginning the battle in free freeze to enemy unit the high speed Oke jadi siapa saja hero musuh yang jalan duluan itu bakal kena freeze ya guys ya mantap banget ya memang hero guys ya bintang tiga udah lumayan berguna banget gitu karena bisa untuk menghilangkan gimana guys ya biar hero lawan yang dapat gerakan pertama itu bisa kena freeze tuh enak banget ya biasanya sih kayak Freya gitu kan duluan pasti gerak cepet ya guys ya Nah ini dengan free sini itu kemungkinan kita rata itu lebih sedikit ya maksudnya lebih tidak terlalu cepat rata-rata lah tim kita lah ya jadi untuk selanjutnya when the battle begins after cycle taking action Oke inflict weak spirit Oke tuh Oke ada weak spirit untuk untuk dua musuh ya paling gede tiga musuh kayaknya kalau ada bintangnya lebih gede ya bisa dengan di match tertinggi ya str atau in yang tertinggi kemudian the number of the enemies active with the effect cannot 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 exit correct enemy number two oh ini gua masih agak bingung ya bisa oke ini gua masih agak bingung ya bisa untuk masalah tambahannya ini active effect cannot be exit ya bisa exit itu maksudnya kayak gimana ya nanti gua bakal cek lagi ya bisa untuk masalah efeknya itu tapi ini bintang 4 lumayan banget ya ada weak spirit nanti kita bakal ceritahu ya apa itu weak spirit jadi untuk next when the battle starts attach ablation ya bisa ablation kemudian to all enemies at the beginning of the battle after cycle is taking action inflict dark tide to all enemies Oke ini pasifnya bintang 6 hampir mirip kayak pasifnya si siapa yang namanya si Poseidon ya sama Poseidon setiap ada yang nyerang dia itu bakal dapat prospek yang musuhnya lumayan banget ya ini memang mirip-mirip banget sih sama si siapa namanya tuh sama Poseidon jadi untuk next limit breaknya when cycle is present whenever any enemies unit is activated with freeze status delay unit with the highness SRN in will launch a single hit damage equal to 600% of str or in to the enemy with freeze status the attack ignores intervene and enemy stretch mode wow oke jadi siap si cyclo ada ya guys ya eh jadi setiap musuh hero yang kena aktivitas ya guys ya ada yang kena free status jadi LS kita yang eh damage str dan innya itu gede itu bakal eh ngelaunch single hit damage yang bisa dengan sebesar 600% ya kayaknya ini dapat hit gratis ya eh kalau di LB kayaknya sih ini hero bisa ngehit gratis ya maksudnya hero yang str str sama ini yang lebih gede dari tim kita last kita itu bakal dapat hit gratis ya guys ya sebesar 600% str of in ya guys ya itu enemies freeze status jadi setiap orang enemies yang yang pernah fris itu dapat 600% tak bisa kayaknya sih dan kemudian juga bisa ini ada penghapian interven juga sama stretch saya coba gila banget sih sumpah ini gila banget ini LB nya gue yakin sih jenisnya kayaknya sih Johan bisa kita singkirkan sih dari meta pvv team kita bisa sih bisa sih bisa kayaknya sih bisa ya kayaknya sih bisa mungkin masih mungkin ya guys ya tapi gua masih ragu-ragu juga sih buat minahin Johan tapi kayaknya sih bisa sih pindahin Johan nanti kalau misalnya gua dapat gua bakal tes dulu ya guys ya jadi ini gua bilang sih hero nya untuk masalah speed speed oh maksudnya bukan speed sih bentuk masalah buff atau status talent nya ini guys ya itu gila banget sih banyak banget yang unik-unik gitu maksudnya kita belum tahu ya gimana sih buff ya kita bakal cek nanti ya di buff node nya jadi itu pertama kita bahas dulu untuk super skill nya oke attach one stack of the smash ice to allies and also an additional one stack to specific allies oke ini kita belum tahu ya apa itu smash ice ya guys smash ice ini banyak banget sih gilinnya node nya banyak banget gitu ini lihat banyak banget node nya crossing of wind ya guys ya itu jadi untuk selanjutnya ultimate nya deal specific damage well to 140% str to alien mist oke this skill has 50% change to inflict healing prevision to all the mist and 1% change to one spec CC target hmm ada healing prevision lagi oke dan ada change to percent target satu persen satu target ya gua nggak tahu nih apanya weh bingung juga nih ini supportnya juga unik nih kayaknya unik banget karena ada tambah-tambahannya juga jadi kita bahas ya untuk masalah buff dan gue kayaknya hujan ya disini kita bahas dulu lah buff nya ini buff nya banyak banget oke jadi eh pertama kita bahas weak spiritnya dulu when cyclo attack by enemies active with this status oke the damage taken will not exceed 10% of max HP oke last until cyclo defeated cannot be blocked by divinity cannot be blocked by divinity cannot be blocked by divinity kalau setiap area musuh dapat weak spirit ya guys jadi damage yang masuk ke cyclo itu jadinya sudah tidak akan lebih dari 10% dari max HP nya si cyclo ya guys ya sampai si cyclo nya mati kemudian nggak bisa di block sama divinity ya guys ya berarti bisa bilang tidak bisa dihilangkan ya guys ya tidak bisa dihilangkan sama divinity nya oh bukan sih nggak bisa dihilangkan juga sih guys ya maksudnya gini guys divinity itu tetap masuk ya guys ya ini weak spirit bakal tetap masuk walaupun hero kita itu dapet divinity kayak gitu guys ya oke jadi kita cek dulu ini yang kedua ada abelian abelian decrease freeze resist by 150-200 will not still cyclo defeat and can be blocked by divinity lagi oke jadi ada pengurangan resist freeze ya guys ya berarti wah gila sih seberapa banyak pun kalian masang resist freeze ya guys itu nggak bakal berguna encik nggak bakal berguna sumpah wah ini gila sih seberapa besarpun kalian masang resist freeze itu freeze nya bakal tetap masuk ya apalagi tidak bisa dihilang misalnya tidak bisa di block sama divinity gitu divinity tetap masuk gitu gila nih ini sih super gila sih super gila jasetnya ada duct type dari WS duct type when dispel test to staff crossmark and has 40% sampai 70% chance to inflict freeze to enemies who activated with this status last until cyclo defeat semuanya tidak bisa di block WSF ya ampun gila banget walaupun musuh maksudnya maksudnya kalau kita itu pakai divinity ya guys ya semua hero kita punya divinity itu freeze nya tetap masuk cuy semua tetap masuk ini duct type juga sama ya guys ya tetap masuk gitu cuy oke gila gila oke gila gila sumpah ini gila oke jadi kita cek to smash smash ice ya guys ya when using activity ability to attack the enemies with etherfrostmark or freeze status increase damage dealt 25% for a stack can be stated up 2-3 times oke hmm berarti ini ada peningkat damage ya guys ya ada peningkat damage bagi musuh yang ada frostmark sama freeze oke jadi ada tambahan damage gila sampai 25% ya guys ya per stack mungkin mungkin untuk stack nya mungkin setiap stack itu 5 ya guys ya mungkin 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 kayaknya guys ya baru mungkin ini 25% kayaknya dia udah digabung atau enggak kalau memang bisa lihat bener ini per stack itu 25% berarti itu gila banget sih damage nya juga lumayan gini hero cuy oke jadi untuk assist eee inflict abelian ya guys ya abelian oke abelian sama frostmark kemudian ada bilion lagi ada frostmark nya juga ada weak spirit nya juga oke assist nya itu sampai bintang yang paling tertinggi ya guys ya kalau masalah bintang 6 oke jadi untuk efek skill nya guys ya ini setiap naik di apa itu gue lupa namanya coba ya pokoknya nah itu ya awakening efeknya itu smash as resist damage increase if effect by 10% oke kemudian smash as nya nambah lagi there 60% chance to attack the one detainal stop smash as to outlast hmm oke guys jadi gue bisa simpulkan dengan cyclo bintang 3 udah lumayan gigi buat newbie udah lumayan banget kayaknya guys ya ini bintang 3 udah lumayan gigi sih apalagi start nya udah lumayan bagus gitu kayaknya sih bisa masuk si rank baru ya ini guys ya niero bisa masuk ke rank SS bisa sih gue yakin sih bisa karena untuk hero ini gue bilang sih susah ya ini resist freeze pun gak guna itu pake lawan niero cuy gue bingung sih gimana sih caranya buat nge-flag niero mungkin nanti kita bakal cek lagi guys ya apa sih kelemahan niero biar kita bisa nge-counter lah minimah hero ini jadi mungkin kita video ini sampai sini aja ya guys ya udah gue bahas semua ya guys ini adalah hero dengan efek buff paling banyak menurut gue ya guys ya maling banyak menurut gue dan buff nya juga unik banget gitu guys ya apalagi untuk masalah start nya bintang 3 udah lumayan gigi itu S, S-min sama S ini udah gila banget jadi mungkin video kita sampai sini dulu terimakasih tentang video ini pastinya ya guys ya jangan lupa tekan tombol like dan subscribe nya nanti gue bakal nge-gaca mungkin ya guys ya mungkin kalo rupiah gue banyak sama gini gue banyak ya pasti gue nge-gaca jadi terimakasih tentang video ini guys ya see you next video guys goodbye see you sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax